Halo Pro Rockers, hari ini sama Mas Tunggul lagi bahas Matic ya Mas. Ya, kita terusin lagi obrolannya. Terusin. Ini Mas. Ya, ini yang pertama. Ini apa sih bedanya torque converter. Ini kan koplingnya Matic ya. Bedanya torque converter ini dengan kopling manual. Kopling yang kendaraan biasa-biasa dipakai. Bedanya apa ini, Bro? Sebetulnya prinsipnya atau purpose-nya ini tuh sama Mas. Sama ya. Ini koplingnya Matic gitu Mas. Istilahnya torque converter. Jadi, dia merubah power dari engine itu jadi torsi ke transmisi gitu loh. Ini istilahnya kalau antara bengkel itu donat. Ya, karena bentuknya kayak donat memang ya. Betul. Donatnya gitu. Jadi, jangan telepon ke Amerika pesen donat untuk Matic Mas. Jadi, ya ini kelihatannya simple tapi dalamnya ini complicated Mas. Dia, ya kalau cara mikirnya ya itu baling-baling dua, tengahnya tuh ada istilahnya stator Mas. Jadi, baling-balingnya tuh arahnya opposite gitu Mas. Jadi, yang sini muter gimana caranya baling-baling ini ikut muter karena dia banyak sirip-siripnya gitu Mas. Nah, konfetor ini teorinya akhir-akhir kalau dibikin satu buku tuh bisa menjadi kita yang basic aja ya. Iya, yang basic aja kita. Supaya orang paham cara kerjanya aja. Kan kalau istilahnya kalau kopling manual kita bilang kopling kering. Iya. Kalau ini kan harus basah dengan oli. Betul kan bro? Iya, weight class. Jadi, kalau nggak ada olinya dia nggak bakal kerja. Dan malah bisa terbakar ya kan? Iya, terbakar. Bisa. Dan salah ini bisa terbakar kalau kurang oli. oli, olinya tidak bagus, terlalu panas. Jadi, bukan berarti basah itu terus nggak ada slip kopling yang bikin terbakar. Iya kan? Bener kan? Karena olinya yang di matic itu, itu dari pompa maticnya, bukan di sini ya. Ini bukan pompa ya Mas. Jadi, dia dimasukin ke sini, sirkulasi di sini, terus ke gearboxnya, ke cooler, terus balik lagi ke pompanya lagi. Jadi, oli-nya itu kerjanya cukup keras gitu Mas. Makanya pilihan oli harus penting. Dan sekali lagi, awet nggak awetnya matic atau converter ini, itu juga dari kualitas olinya dan cooling systemnya gitu Mas. Jangan-jangan sampai kehabisan oli lah. Itu yang paling fatal itu ya. Jadi, yang paling penting kalau kita mau memilih transmisi itu, itu stall speed. Istilah stall speed itu apa sih? Nah, ya itu penting itu. Banyak orang nggak paham ketika beli, kok matic gue nggak responsif ya Bro? Iya betul. Pakai band ini kok nggak responsif gitu. Banyak yang pertama kali beberapa teman-teman yang ini kok nggak optimal. Jadi, kalau nggak kita di track, kita denger suara mesinnya, ini kok nggak sampai teriak gitu kan. Iya. Jadi, put simply ya, stall speed itu kapan clutchnya itu ngelock Mas. Jadi kalau kita pakai manual, di RPM berapa kita ngelepasin coupling total. Jadi dia bener-bener gigit gitu Mas. Itu stall speed. Jadi, otomatis mesin itu kan kalau dilihat graf torsi atau HP, RPM makin tinggi, power atau torsinya kan makin tinggi juga Mas. Jadi, performa mobilnya itu sangat tergantung dengan stall speed torque converter ini. Jadi, kalau mobil untuk harian, untuk CR, untuk balap pun juga oke. Kita pakai T-400 gitu ya Mas ya. Pakai yang stall speed ini 2.400. Itu sebenarnya udah enak sih Mas. Nah, 2.400 itu berarti di RPM 2.400 ya? Iya, dia ngelepasin 100%. Nah, ya itu, itu. Angka 2.400, 1.500 itu menandakan putaran mesinnya ya? Iya. Jadi, kita mau opernya di berapa gitu kan? Iya. Bukan nge-oper, Mas. Eh, nge-locknya ya? Nge-locknya. Nge-locknya. Jadi, bukannya dia di serap, eh di seribu RPM, loss gitu nggak Mas. Nggak ya. Jadi, kayak kita main coupling itu mulai dilepas gitu loh Mas. Oh, berarti ibaratnya kayak setengah coupling gitu ya? Nah, setengah coupling, terus dia nge-locknya kan grafiknya begitu. Di 2.400 dia nge-lock 100%, ada yang 100%, ada yang nggak 100%. Kalau mau lebih yang rumit lagi, ada lagi yang bisa diatur Mas, locknya berapa. Itu converter yang high-end itu Mas, bisa di-adjust locknya di berapa electronically. Jadi, dalamnya ada electricalnya untuk nge-lock. Itu lebih kalau untuk towing sih Mas, seperti line cruiser itu bisa di-adjust gitu ya. Nah, 2.400 oke lah untuk everyday, untuk balap pun juga oke. Yang ini, ini di 3.500 RPM. Justru lebih kecil ya? Lebih kecil Mas. Ini ya, istilahnya lebih kecil tapi dia lebih ini ya? Lebih banyak slipnya. Slipnya ya. Nah, kalau lebih banyak slipnya, otomatis coolernya harus ekstra. Panas Mas. Panas pasti ya? Polinya, nah coupling di setengah coupling sampai 3.500 RPM itu kan, couplingnya panas. Jadi perlu cooling yang khusus. Tapi, stall speed segini ini Mas, ini gila ini Mas. Nah, kalau saya pribadi, untuk kita ngomong balap SCS Indonesia ya, itu stall speed yang 2.900 sampai 3.000an itu sangat ideal Mas. Menurut Bu? Menurut saya. Jadi, mesinnya bisa teriak, begitu nge-lock, torsinya udah tinggi gitu Mas. Dengan catatan, horsepower-nya paling nggak berapa pakai stall speed yang seperti itu? Minimal paling nggak? Nggak ada harus berapa. Kalau kita pakai TH400 dengan stall speed ini, karena ada gigi satunya yang lebih low dibanding power glide. Oh, iya. Nah, itu oke Mas. Nah, kalau pakai power glide yang gigi rasionya, gigi pertamanya di 1.21 gitu ya Mas ya. Nah, stall speed-nya nggak tinggi di 2.400. Di 2.400 yang kayak gini ya? Itu kadang-kadang berat. Tarikan awalnya? Mobilnya, iya. Pakai ban 35 itu akan terasa berat? Berat. Ya bisa, tapi... Buat ngelop-ngelop kurang responsif? Nah, karena sebelum ngelop 100%, mesinnya ini sudah baru mau naik torsinya, graph-nya gitu. Karena di 2.400 sudah ini. Nah, itu untuk mobil harian oke. Jadi rasanya lebih kayak mobil normal. Nggak kayak mobil sleep gitu Mas. Kalau pakai 3.500 ini, rasanya kan mesinnya sleep Mas. Jadi, mekan gasnya lebih kejam ya? Iya, jadi dilepas gas gitu, gigi 1, kadang-kadang nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Atau pelan gitu. Ada plus minusnya. Nah, kalau high stall speed, itu begitu digas, luar biasa tarikannya Mas. Berarti intinya itu kakinya yang dalam-dalam ini cocok ya? Kalau pas pilot... Kakinya pakai pemberat 10 kg itu ini cocok ya? Kalau saya Mas, pakai high stall speed, itu bisa dirim sambil digas. Wah, iya. Jadi istilahnya transmissionnya di loading dulu Mas. Di... 100 RPM itu udah drive-trainnya udah siap mau... Misalnya, belas-belas di pelinteng Mas. Kan di pelinteng gitu. Biasanya, ini pengalaman ya. Kemarin waktu ikut nemenin jadi co-drivernya di Speed of Road Indonesia. Start 1, begitu tarik, langsung 2. Uh, itu rasanya kepala tuh kayak mau dijabok, itu ke belakangnya. Iya. Itu berasa banget itu memang. Sensasinya beda? Beda. Beda. Tapi ada minusnya Mas. Engine brakingnya hampir... Hampir nggak ada ya? Hampir nggak ada. Jadi, pemilihan toko converter itu ya, kalau tergantung lihat tracknya ya Mas ya. Kalau tracknya nggak ada terlalu banyak turun-turun, masih kehandle dengan ini, ya pakai di atas 3.000, aku masih berani. Nah, ini mungkin kalau aku bilang, ini sangat cocok untuk track speed of road Indonesia. Nah, iya betul. Ini mungkin cocok. Tapi kalau, menurut aku, yang ini lebih cocok kalau kita karakternya, yang itu, SS yang kita obrolin, SS yang sekarang off-roadnya non-wind, yang modelnya nggak sampai 1 kilo, ada ngeloknya, ada miringnya. Jadi ngambil tengah-tengah ini Mas. Oh, tengah-tengah ya? 2.900. 2.900 ideal ya? Paling ideal. Kita di mobil kita, King of the Hammer itu 2.900 Mas. Oh, yang dipakai itu 2.900 ya? 3.500 ini untuk track, untuk drift, Wah, iya. Atau untuk merciku Mas. Wah, ini jangan-jangan dipasangin ini. Ini apa-apa? Pantesan. Nah, dulu pengalaman itu, pakai TH400, stall speed 2004. Liar Mas. Melintir-melintir. Melintir-melintir gitu loh. Begitu injek gas, kiri kanan. Itu, nah ini kita ngomongin, kenapa pakai Matic jauh lebih cepat, dibandingkan pakai manual. Kalau manual kan ada yang selain setengah kupling. Kaki ini akan ketinggalan dengan Matic ini. Karena kalau ini tat gas, ini yang main kan, kupling yang ininya kan, dia yang slip sendiri. Jadi ininya yang bekerja. Bukan kakinya yang narik-narik, yang manual itu. Yang suka telat jadi. Betul. Jadi kenapa kadang-kadang pembalap itu pilih power glide dibanding TH400. Sekarang gini Mas, TH400 memang low-nya dapat. Area-nya dia awal dapat. Kalau mesinnya, horsepower-nya nggak gede, mungkin kalau di drag ya Mas ya, 0 ke 100 gitu, yang pakai TH100 menang Mas. Karena dia low. Jadi lebih enteng, narik. Tapi kalau power-nya gede, pakai power glide itu, istilahnya pakai TH400 yang nggak ada gigi satunya. Jadi start gigi dua, slip dulu. Slip dulu. Baru us. Karena power-nya gede, 0 ke 100 itu, kalau pakai TH100, dia ngoper sekali. Begitu ngoper kan, per mili berapa detik, dia tetap timenya hilang. Power glide, karena nggak ada gigi satunya, langsung gigi dua istilahnya, dia nggak harus ngoper. Maka itu, drag racing, rata-rata pakai power glide. Itu satu, untuk balap-balap, power glide. Jadi ya, ada plus minusnya lah, tergantung mesin. Tergantung mesin, juga tergantung driver. Nggak semua suka karakter yang rasanya slip. ada yang suka responsif langsung. What? Sekarang juga bisa pakai TH400, yang manual valve boarding, jadi nggak bisa ngoper sendiri, start digigit dua. Sama aja kan. Jadi tangannya lincah ya? Ya. Begitu dapat yang track turun, perlu engine brake, langsung. Masih ada gigi satu. Kalau power glide, nggak bisa. Nggak ada gigi satunya yang low. Jadi all round, tetap TH400, mas. All round ya? All round ya. Karena masih bisa dapat engine braking, walaupun stall speednya agak lebih tinggi. Kalau power glide, ya track-track yang kenceng-kenceng aja, mas. Downhill-nya jangan terlalu... Ya, downhill-nya kalau kalau di non-wind kan nggak se-extreme. Kalau adventure. Kalau adventure kan emang bener-bener di dan panjang turunnya. Kalau ini karena non-wind, karakternya agak high speed, jadi ya turunannya ya mungkin agak-agak, tapi pendek. Langsung cepat nyampe ya. nggak butuh penahan engine brake yang terlalu ekstrem. Nggak butuh. Jadi pilihan convert itu sangat penting, mas. Karena converter high stall itu bisa bikin mesin yang biasa-biasa terasa kayak mesin luar biasa. Contohnya salah satu bagi saya itu pakai ban 40 inch, mas. 40 inch pakai mesin LM7 yang 5,3 liter 330 HP pakai power glide. Jadi mesinnya ya standar lah. nggak terlalu over. Tapi aku pakai yang stall 3500. Itu rasanya kayak pakai mesin LS7, mas. Yang 700 HP. Karena di gigi 1 high speed di aspalan 4 wheel drive. Banyak spin, mas. Nggak habisin aspal. Jadi pilihan converter itu harus-harus pas. Harus pas ya? Harus pas. Jadi mungkin sebelum ini tayak-tayak dulu disesuaikan dengan kebutuhan. Kita mau mainnya di apa dulu. Sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau ya nggak ada salahnya juga. Ini kan bisa kita ganti. Kalau kita memang mau tracknya panjang yang optimal yang ini turunin tuker yang karakternya high speed. Betul ya? ya betul. Jadi ya overview transmisi udah di video sebelum ini. Masalah converter di video ini. Mungkin di area Matic ini masih banyak yang tips and tricks sih mas. Ini satu lagi bro yang perlu di ini. Kita balik lagi. Selalu kita ngomongnya kan gimana sih supaya torque converter ini awet? Ya kan? Perawatannya apa? Apakah butuh trik khusus? Atau yang penting oli bagus? Itu buka rahasia pegang. Tapi nggak apa-apa. Ya sekali-sekali lah. Biar semuanya itu aku open kok. Makanya kan puas. Teman-teman offroad ini nggak apa ya? Lebih apa ya? Ya apapun ceritanya ini kan lumayan mahal harganya. Jadi kalau tidak ngerti terus rusak kan nanti malah kapok. Main offroad kan repot juga malah. Joking mas. Kalau aku selalu open lah ya. Semua open mas. Ya 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 ya. Tidak pelit ilmu lah. Ngapain ilmu di ini. Converter itu awalnya waktu pemasangan. Waktu pemasangan? Waktu pemasangan itu harus diisi oli. Oh. Salah kesalahan. Banyak kesalahan yang aku lihat transmisi jebel itu nggak diisi oli dulu. Memang nggak bisa diisi full ya mas ya. Karena kan ini ngisinya gampang. Begitu dikiniin kan olinya keluar. Jadi ya as much as possible dulu dimasukin oli. Intinya mereka dalam kondisi kering ya. Harusnya dibasahin dulu ya. Ya sebutnya masih ada olinya sedikit karena dia istilahnya di dyno di pabriknya. Kalau yang konverter yang bagus ya yang kita import ini rata-rata di dyno dulu di cek betul atau nggak di stall segini dia menci. Jadi ya ini pasti ada olinya sedikit. dan waktu masang itu kan transmisinya udah nempel di gearbox terus konverter pasang dari bawah. Yang penting itu harus cek jaraknya mountingnya ini sama flywheelnya itu. Jadi ini kan ada asnya mas bisa keluar masuk ada berapa mili keluar masuk. Itu kalau sampai begitu dimasukin nggak ada gapnya sama sekali antara konverter sama flywheel itu pasti nggak lama jebel nah rata-rata kalau sampai lupa ngecek nggak ada gapnya ya itu kok gearboxnya jebel dan jebelnya pasti pompa olinya ini ketekan gitu loh mas. Kenapa mas? Karena ini kan besi isi oli begitu panas dia kan memuai begitu memuai dia kan dorong mesin ya nggak mungkin mas dorong mesin mau kemana flywheelnya? Dorongnya ke transmisinya pompa-nya jebol jadi gapnya ini harus ada mas ya sekitar 3-4 mili konverternya didorong ke transmisi gitu harus ada gap 3-4 mili oke terus tempelin ke flywheel baut jangan sampai nggak ada gap sama sekali pasti jebol kalau gapnya terlalu lebar pun juga nggak boleh? nggak boleh kalau terlalu banyak pun ini asnya nggak masuk full jadi jebol juga nanti jadi kalau sampai gapnya terlalu banyak antara converter dan flywheel itu boleh dikasih ring yang penting bautnya ini loh mas bautnya khusus untuk flywheel yang kuat jadi dia tetap gapnya itu di 3-4 mili harus pas gapnya 7 mili itu kan terlalu banyak mas kasih ring yang sekitar 3-4 mili gitu terus ngomongin kalau ngomongin converter ini merknya macam-macam di pasar macam-macam sebenarnya merek ya biasa jangan merek yang jelek-jelek lah mas PDQ TCI PTC ini yang proven ini ini favorit-favorit pembalap di Amerika ini yang 3.500 ini untuk bouncer makanya cocoknya kecil tunggu tanggal mainnya kita rasakan nanti tunggu tanggal mainnya coming soon oke so overall itulah tentang menarik lengkap rasanya udah jadi any any more question comment below jangan lupa subscribe and like kak kak kak